ya kematiasa iyalah nungkut pengintan di Jabria rekorna piasa dipastikan menurutnya sumbing ya semangat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Arsala Rasulahu bin Uda wa dini faq diudhirahu ala dini kulli wakapa billahi syahida asahadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah wa asahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'an segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kezat yang maha gopur yaitu Allah SWT mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, kesehatan dan kelancaran serta kesuksesan dan berada dalam lindungan Allah SWT amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kejunjungan alam yaitu Nabi Muhammad salam salam wa alamin salam amin mudahan keluarga sahabat amin tabirat-tabirin dan kita semua mendapatkan syafat nanti di yaumal qiyamah amin ya rabbal alamin bapak ibu kepala yang saya hormati dan terutama senior saya bapak haji munit yang saya hormati alhamdulillah pada malam ini kita bisa melaksanakan pertemuan melalui zoom yang akan kita bicarakan pada malam ini adalah persiapan penulian kinerja kepala madrasah tahunan ya kecamatan Trogongkidu Silawu Banjarwangi Kersamana dan Cigedug jadi ada lima kecamatan binaan Pak Jimunip dan saya sendiri kebetulan Pak Jimunip baru tugas visitasi saya juga sama baru tugas visitasi ya mohon maaf kalau agak ini agak peluk-peluk sedikit baru pulang barusan setengah tujuh dari kota Bekasi Pak Jimunip dari Jakarta tugas jadi instruktur visitasi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan malam ini nanti akan menghasilkan satu kebijakan-kebijakan dari semua ya hasil dari musawarah semua mudah-mudahan nanti bisa mempakat atau bisa disepakati demi kelancaran semuanya terkait dengan PKKM ini Pak Dr. Haji C.C. Hidayat selaku Kepala Kementerian Agama Kabupaten Garut sudah memberitahukan kepada kita semua bahwa di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Garut ini khususnya untuk kita semua di Madrasah dilaksanakan PKKM Penilaian Kinerja Kepala Madrasah Nah untuk ketentuannya itu sebagai berikut yang pertama tim penilai adalah pengawas Madrasah yang kedua peserta PKKM adalah Kepala Madrasah Swasta yang berstatus PNS dan non-PNS kalau Kepala Madrasah Sanawiyah negerinya sudah ya sudah dilaksanakan PKKM jadi penilai dari unsur pengawas juga dilibatkan pengawas Bina dan langsung dimonitor oleh Kanwil ya kalau untuk Kepala Negeri Nah untuk Kepala Kepala Madrasah yang ada di swasta Alhamdulillah tim penilainya ya pengawas Madrasah Nah instrumen penilaian kinerja Kepala Madrasah terdiri dari komponen yang pertama usaha pengembangan Madrasah kedua pelaksanaan tugas manajerial kemudian pengembangan kewirausahaan yang keempat supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan Nah kemudian nanti ada ya tambahan dari Kementerian Agama tambahannya nanti ada moderasi beragama dan baca tulis Quran Bapak Ibu ya untuk Kepala Negeri juga sama pengawas Madrasah juga sama tahun kemarin jadi penilaiannya selain program ada baca tulis Quran dan moderasi beragama nanti insyaallah akan dibicarakan oleh narasumber kita hari ini Pak Dr. Andes Haji Munib MPD dan nanti akan ada tanya-jawab terkait PKKM ini yang selanjutnya Pak Kepala Kemenag mengamenatkan untuk PKKM ini dilaksanakan pada bulan November sampai dengan Desember 2022 berarti kita ada waktu sekitar 3 minggu nanti kita sepakati untuk itu untuk mempersingkat acara kita mulai saja dengan bacaan Basmalah bersama-sama untuk memulai kegiatan ini Bismillahirrahmanirrahim selanjutnya saya serahkan ke Pak Dr. Andes Haji Munib MPD untuk memberikan arahan-arahan terkait persiapan PKKM MTS Tahunan ini di 5 kecamatan silakan Pak Haji Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh suara terdengar jelas jelas Pak Haji jelas Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Rasulillah wa ala wa ala wa ala wa ta'idat wa ala wa ta'adu yang saya hormati Bapak Haji Nal selaku pengawas pembina di Kejal MTS untuk Kecamatan Kersamanah dan Kecamatan Cigeduk Puji dan syukur kita tanjatkan kehadrat binah Yerodi salawat serta salam semoga tetap terlibatkan kepada Bapak Ibu Kepala Madrasah di lingkungan Kecamatan Tarok Kaudidu Cilawu Banjerwangi Kersamanah dan Cigeduk yang saya hormati sengaja malam ini kita kumpulkan dalam rangka untuk membangun kesamaan persepsi dalam kegiatan penilaian kinerja Kepala Madrasah tahunan barangkali mungkin ada tim yang hadir pada kesempatan kali ini juga tidak apa-apa kalau mengikuti tidak persoalan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan setidaknya ada tiga nanti kita buka ruang tanya jawab pertama adalah saya ingin menjelaskan regulasi dan aspek substansi kemudian yang kedua adalah kita ingin membicarakan tentang evaluasi diri termasuk terkait dengan teknis kemudian yang ketiga adalah nanti kita bicara tentang jadwal yang pertama adalah bicara tentang regulasi regulasinya untuk kegiatan penilaian kinerja Kepala Madrasah itu ada di SKD Jendpendis nomor 1111 jadi gampang palingnya satu 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 satunya ada empat kali tahun 2019 nah sejak tahun 2019 itu sudah dikulirkan kegiatan penilaian kinerja Kepala Madrasah di beberapa komputer kota sejauh barat cuman di tingkat provinsi Jawa barat itu lebih banyak ramai adalah pada Madrasah Negeri padahal sesungguhnya Madrasah Swasta pun sama karena ketentuan di SK Dirjen tersebut bukan hanya Madrasah Negeri tapi Madrasah Swasta jadi saya ulangi lagi penilaian kinerja Kepala Madrasah itu di SK Dirjen 1111 tahun 2019 berlaku buat Kepala Madrasah Negeri dan Madrasah Swasta yang kedua adalah jenis penilaian kinerja Kepala Madrasah itu ada dua yang pertama adalah penilaian kinerja tahunan yang kedua adalah penilaian kinerja empat tahunan bedanya dimana bedanya adalah kalau untuk tahunan itu ada empat komponen sedangkan untuk lima tahunan ada lima komponen kemudian terkait dengan siapa yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan itu yang memiliki kewenangan menyelenggarakan penilaian kinerja Kepala Madrasah jika negeri adalah kanwil yang punya kewenangan penuh kanwil membentuk tim timnya siapa untuk tahunan adalah pengawas pembina sebagai kedua kemudian pengawas yang ditunjuk sebagai anggotanya jadi ada dua tim penilainya itu untuk negeri yang tahunan jadi penilainya ada dua yang memberikan keputusan adalah kanwil siapa pengawas yang ditunjuk kalau pengawas pembina itu secara ex-efficio sekaligus dia sebagai kedua tim penilai untuk yang sifatnya tahunan kemudian ada penilaian kinerja empat tahunan kalau empat tahunan untuk di negeri saya bicara tentang negeri dulu maka SK nya juga sama tetap timnya yang ditunjuk adalah dari oleh kanwil cuman penilainya yang banyak dari mulai pertama kepala bidang pendidikan madrasah kemudian pakasi kemudian pengawas pembina kemudian pengawas yang ditunjuk kemudian dua unsur tenaga kependidikan dua unsur guru kemudian dua orang anggota komitel dua orang jadi banyak penilainya untuk empat tahunan dan empat tahunan kemarin sudah diselenggarakan di Jawa Barat beberapa madrasah negeri yang masa periodisasinya sudah mau habis begitu kita kira sudah ada yang lapan tahun berarti sudah masuk di dua periode sedangkan untuk di swasta tidak jauh beda hanya kewenangannya yang berbeda kalau di madrasah swasta yang punya kewenangan membetul tim itu adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kaupaten Kota jadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kaupaten Kota itu punya kewenangan untuk membentuk tim membentuk tim untuk penilai kinerja kepala madrasah baik yang sifatnya tahunan ataupun sifatnya adalah empat tahunan kalau yang sifatnya tahunan tetap penilainya ada dua orang yang pertama adalah pengawas pembina yang ditunjuk sebagai ketua kemudian pengawas yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Kementerian Agama sebagai pendampi pada proses kali ini di madrasah yang wilayah binaan saya secara pribadi terokong Kidul, Cilau, dan Bajar, maka saya secara otomatis sebagai ketua timnya sedangkan anggotanya Pak Haji Nant kemudian ketika pas di Kersamana dan si geduk posisi saya sebagai anggota ketuanya Pak Haji Nant jadi silangnya seperti itu sesuai dengan keputusan dari Kepala Kantor Kementerian Agama sedangkan empat tahunan penilaiannya tim penilainya banyak ditetapkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota untuk swasta siapa saja pertama adalah dari unsur ketua yayasan kemudian yang lainnya dari pengawas pembina kemudian pengawas yang ditunjuk termasuk tenaga kependidikan guru dan sekaligus juga komite itu bedanya saja pada ruang likup yang terkait dengan untuk madrasah swasta kali ini kita ingin memasuki untuk bicara yang terkait dengan subtansinya izin share screen terlebih dahulu sudah Bapak Ibu lihat di layar sudah kelihatan kelihatan sudah sudah ruang lingkup PKKM itu ada empat aspek tugas utama kepala madrasah yang pertama adalah usaha pengembangan madrasah nanti jumlah unsur yang akan dinilai ada tujuh indikator kinerjanya ada 25 berarti ada 25 butir item yang harus dipersiapkan terkait dengan bukti fisik kemudian yang kedua pelaksanaan tugas managerial jumlah unsur utamanya ada 10 dari 10 unsur utama itu dikembangkan menjadi 42 butir instrumen kemudian yang ketiga adalah pengembangan kewirausahaan jumlah unsur utamanya ada 5 jumlah indikator kinerjanya adalah 19 jadi artinya pada komponen yang ketiga ini dikembangkan menjadi 5 unsur utama dan menjadi 19 butir item kemudian aspek yang keempat supervisi kepada guru dan tenaga pendidikan jumlah unsur utamanya ada 5 dijabarkan menjadi 10 indikator jadi yang penilaian tahunan baik madrasa negeri maupun madrasa swasta jumlah butirnya ada 96 sedangkan untuk 5 tahunan untuk 4 tahunan ditambah dan tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau tahunan hanya ada 4 kalau 4 tahunan ditambah satu lagi yaitu usaha yang terkait dengan prestasi kepala madrasa nah ini yang kelimanya prestasi kepala madrasa nah hasil kinerja kepala madrasa yang mencakup tentang prestasi peserta didik apa saja kemudian prestasi pendidik dan tenaga pendidikan apa saja prestasi madrasa dan prestasi kepala madrasa jadi ada 4 prestasi yang dilakukan yang harus dipersiapkan bukti fisiknya untuk kinerja 4 tahunan seorang kepala madrasa selama 4 tahun apa yang sudah dihasilkan terkait dengan prestasi terhadap peserta didiknya pernah tidak menjuarai kegiatan kegiatan perlombaan baik yang bersifat akademik maupun non-akademik termasuk juga adakah tenaga pendidiknya guru ataupun tenaga kependidikannya yang berprestasi baik yang bersifat akademik maupun non-akademik baik prestasi itu bersifat lokal regional maupun nasional maupun internasional yang ketiga adalah prestasi madrasah jadi harus dibedakan antara prestasi peserta didik prestasi tenaga kependidikan prestasi guru dan prestasi madrasah apakah madrasahnya pernah menjuarai lomba madrasah sehat atau apa dan seterusnya atau madrasah secara akademik pernah menjadi juara nilai terbesar ujian nasional atau nilai terbesar ANBK atau yang lainnya kemudian yang keempat adalah prestasi kepala madrasah jadi bukan hanya lembaganya tapi kepala madrasahnya pun harus ada wujud prestasinya nah pada aspek tugas utama yang kelima ini untuk penilaian kinerja tahunan sekarang tidak ada jadi unsurnya yang ada hanya ini itu jumlahnya sekitar 96 butir item oleh karenanya apa saja yang mesti harus dipersiapkan oleh Bapak dan Bukni dan nanti akan kami kirim evaluasi dirinya supaya Bapak Ibu bisa melihat kesiapan apa saja yang sudah atau yang belum kecil saya share screen sudah terlihat Bapak Ibu sudah baik ini yang tadi saya sampaikan item pertama adalah komponen yang terkait usaha pengembangan madrasah pada butir 1.1 yaitu pengembangan madrasah sesuai dengan kebutuhan mampu mengembangkan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan program dokumen struktur madrasah yang harus dipersiapkan ada tidak struktur organisasinya kalau ada oleh Bapak Ibu conteng kalau tidak ada jangan diconteng kalau misalkan ini tidak ada strukturnya berarti ditilaukan nertulen rapat yang berisi keputusan tentang penyusunan struktur organisasi ketika menyusun struktur organisasi tentu ada proses antara lain melalui kegiatan rapat ada tidak dokumen rapatnya kalau ada tulis kalau tidak ada tidak usah kemudian dokumen sosialisasi setelah struktur itu terbentuk ada tidak kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh madrasah terkait dengan sosialisasi tentang struktur yang ada di madrasah itu kalau ada conteng kalau tidak ada memberikan nilainya ini adalah bisa 1,2,3,4 nilai 1,2,3,4 itu sangat bergantung kepada aspek yang jika bukti fisik itu tidak lengkap nilainya 1 nah ini maksud saya ada kekeliruan ini yang nomor 2 jika bukti fisiknya kurang lengkap maka nomor 2 nilainya 2 jika bukti fisiknya lengkap maka nilainya 3 jika bukti fisiknya sangat lengkap maka nilainya 4 nanti bapak ibu berlatih dengan tim di madrasah masing-masing melihat setiap item butir ini dicermati apakah bukti fisiknya itu sudah lengkap atau belum nah ini dari setiap item ini dicermati nanti saya ganti jadi yang ini bukan tidak lengkap ini 2 jadi kalau misalkan bagan struktur organisasi ada tidak kalau misalkan ada apakah itu lengkap tidak lengkap atau sangat lengkap nah lengkap dan tidak lengkap sangat lengkap itu memang variatif bisa saja masuk pada unsur atau wilayah subjektif tetapi sebetulnya secara normatif bisa dilihat bahwa bagan struktur itu dianggap lengkap ya bukan hanya sekedar kotak-kotak semata tetapi ada alur yang terkait dengan pembagian tugas jelas mana garis instruksi mana garis koordinasi kemudian namanya jelas siapa yang memimpin sebagai wakil kemudian siapa yang petugas sebagai wali keras lengkap nah itu bisa mendapatkan nilai 4 kita kasih tanda silang nanti disini akan muncul nilainya dengan jadi Bapak Ibu tidak perlu merubah-rubah jadi setiap item yang menyangkut tentang buktir oleh Bapak Ibu kasih nilai sendiri itu sebagai bentuk evaluasi kalau bukti fisiknya itu tidak lengkap ya satu kalau bukti fisiknya kurang lengkap yaitu dua kalau bukti fisiknya adalah lengkap tiga kalau sangat lengkap empat dan nanti oleh Bapak Ibu tinggal dikalkulasikan di bawah itu ada nilai akhir berapa rentang nilainya yang diperoleh oleh masing-masing kepala madrasa itu nanti disini bukti ini akan ada apakah nilainya berapa nanti akan ada predikat penilaian kehidupan kurang atau baik atau samat baik atau cukup nah itu yang menjadi subtansi dalam proses yang dilakukan dalam penilaian kinerja madrasa nah ini 4.3 ini adalah aspek yang paling terakhir jadi jumlah butirnya ini adalah nomor terakhir itu yaitu nomor 100 jumlahnya 196 itu yang mesti harus dipahami atau itu yang terkait dengan evaluasi diri yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu di sekolah bersama tim untuk mempersiapkan bukti fisiknya yang kedua adalah yang perlu Bapak Ibu ketahui sebagai kepala madrasa bahwa tidak semua dalam setiap instrumen ini menghendaki bukti fisik semata tetapi juga diperkuat dengan wawancara oleh karenanya bisa saja nanti bahwa dalam penggandian dokumen dokumennya lengkap tetapi nanti dikonfirmasi misalkan melalui kegiatan wawancara seperti ini ada kata-kata melalui wawancara dan studi dokumen melalui wawancara dan studi dokumen jadi ada wawancaranya jadi tidak semua dengan studi dokumen untuk evaluasi diri yang dilakukan oleh Bapak Ibu cukup yang terkait dengan dokumennya saja itu yang selanjutnya adalah sekarang bicara tentang teknis lantas apa yang harus dilakukan oleh madrasa dalam persiapan penilaian kinerja kepala madrasa itu pertama membentuk tim setidaknya minimal tim itu ada anggotanya adalah lima satu sebagai ketua yang kedua mempersiapkan setiap komponen setiap komponen yang mana komponen yang tadi yang saya sampaikan disini tim yang pertama jadi minimal ada lima anggotanya satu sebagai ketua timnya berikutnya adalah yang lainnya adalah tim yang pertama bertanggung jawab untuk bukti fisik yang terkait dengan usaha pengembangan madrasa kemudian anggota yang kedua bertanggung jawab untuk item nomor dua tentang pelaksanaan tugas managerial tim yang ketiga adalah tentang pengembangan perusahaan dan keempat untuk bertanggung jawab supervisi kepada guru dan renang kakak pendidikan nah itu sudah mulai dibentuk dari sekarang kemudian berikutnya setelah tim itu terbentuk apa tadi dari beberapa hasil evaluasi diri itu dicermat jika dokumennya adalah belum lengkap dilengkapi sebab sesungguhnya dokumen yang ada di madrasa itu kan biasanya model potretnya yang pertama sebetulnya Bapak Ibu sudah melakukan tetapi tidak terdokumentasikan dengan rapih maka tolong diberikan dirapihkan nah itu yang terkait dengan dokumen yang kedua adalah bahwa Bapak Ibu mungkin barangkali pernah melakukan kegiatan dan dokumennya tercecer kemana itu harus ditemukan itu penilaian kinerja yang terkait dengan untuk membuktikan dokumennya kemudian setelah tim itu bekerja kurang lebih sekitar dua minggu atau minggu mestinya sudah mulai bekerja semenjak Pak Kepala Kemenat launching kegiatan PKKM ini pelaksanaannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Adinan bahwa kisaran antara November dalam SKD Genpendis disampaikan adalah enam minggu sebelum berakhir tahun anggaran berarti bisa dimulai dari minggu kedua November sampai akhir Desember kita punya rencana ingin melaksanakan kegiatan PKKM ini khususnya yang wilayah pindaan saya adalah mulai sekitar setelah tanggal 21 kira-kira tanggal 22 kita ingin mulai kegiatan itu adapun teknisnya nanti akan disampaikan lewat grup kepala masing-masing bisa saja bahwa ada dua model model yang pertama kita datang mengunjungi madrasah berdua kemudian bisa saja di satu tempat ada beberapa madrasah di satu tempat ada beberapa madrasah atau di satu tempat satu madrasah nanti teknisnya akan disampaikan lewat grup masing-masing kemudian berikutnya adalah yang perlu ingin saya sampaikan bahwa Bapak Ibu ketika melaksanakan kegiatan PKKM itu diawali pertama dengan acara seremoni biasa pembukaan yang 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 kedua adalah Bapak Ibu sebagai kepala diberi kesempatan memaparkan visi-misi dan apa yang sudah dilakukan kurang lebih sekitar 5 menit sampai 10 menit bikin powerpoint silahkan menyangkut tentang profil madrasah prestasi apa yang pernah dilakukan dan nanti kira-kira setelah 10 menit selesai ada proses tanya-jawab dengan tim kurang lebih juga sekitar 10 menit setelah selesai berarti 20 menit baru kemudian kami menggali data bukti fisik yang ada sudah disiapkan oleh tim untuk memenuhi tuntutan tiap putir tadi kurang lebih sekitar 1 atau 2 jam atau mungkin sampai 3 jam tergantung bukti fisiknya kalau bersih tidak ada bukti fisik sama sekali mungkin 1 menit juga beres tergantung bukti fisik yang ada kalau bukti fisiknya semakin lengkap mungkin akan semakin lama yang berikutnya adalah tadi sudah disampaikan oleh Pak Dinang ada 2 hal tambahan selain instrumen PKKM tadi yang Bapak sampaikan yang jumlahnya 96 putir yaitu tambahannya terkait dengan moderasi beragama dan baca tulis Al-Quran kenapa menjadi penting baca tulis Al-Quran jangankan madrasah swasta madrasah kepala madrasah negeri juga sama masih di tes pengawas juga masih di tes pada saat pengawas tahun kemarin karena di dalam diktum SK Dirjen ini tertulis syarat seorang kepala itu harus bisa baca tulis Al-Quran jadi syarat seorang kepala itu harus bisa baca tulis Al-Quran jadi kalau tidak bisa baca tulis Al-Quran sebetulnya tidak boleh jadi kepala begitu sebab dia menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab di kantor kementerian agama karena kita ada di bawah naungan kementerian agama yang wajib baginya adalah untuk bisa baca tulis Al-Quran kemudian bapak ibu setelah selesai tadi penggalian data memiliki syarat PMA nomor 24 tahun 2018 pasal 6 calon kepala madrasah itu memiliki kemampuan baca tulis Al-Quran itu tidak bisa ditawar jadi PKKM ini ingin memastikan mutu kepala madrasah salah satu tujuannya adalah selama ini apakah proses yang dilakukan oleh yayasan terhadap pengangkatan kepala madrasah sudah sesuai dengan aturan main atau nanti akan terlihat gambarannya dari kegiatan PKKM ini nah itu kira-kira beberapa hal tadi sustansi sudah sustansi sudah sampaikan kemudian teknis tadi sudah sampaikan jadi masing-masing nanti setiap kepala madrasah yang di PKKM mempresentasikan profil prestasi apa yang pernah diraih kurang lebih sekitar 5-10 menit kemudian nanti tanya jawab sekitar kurang 5-10 menit yang di dalam plus juga ada kegiatan baca tulis Al-Quran dan moderasi beragama setelah setelah itu baru kami berdua melakukan penggalian terhadap dokumen sebagai pendukung bukti fisik terkait dengan instrumen yang dimulai 96 tadi itu kira-kira sekitar pengantar nanti kita bisa lebih dalam untuk mengkaji diskusi secara bersama melalui perumpannya jawab ini selanjutnya kita kembalikan ke Pak Adina untuk memimpin acara berikutnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Haji Munib yang telah memaparkan terkait dengan persiapan PKKM ya kita ini ya ucapkan selamat kepada Pak Dokteran Haji Munib telah terpilih sebagai pengawas berprestasi dari anugerah guru dan tenaga pendidikan GTK Kementerian Agama Republik Indonesia beliau juara kedua se-Indonesia tingkat nasional kita berikan aplaus buat Pak Haji Munib selamat dan sukses atas terpilihnya beliau menjadi pengawas berprestasi peringkat dua tingkat nasional mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti jejak beliau menjadi kepala yang berprestasi karena ada kategori pengawas ada kategori kepala madrasah sanawiyah kepala madrasah aliyahnya kemudian dari RA juga ada ya ada kategori kepala RA kategori kepala madrasah ibtidia iya ada kategori kepala madrasah sanawiyah ada kepala madrasah aliyah dan ada pengawas nah untuk selanjutnya terkait PKKM ini silakan kalau ada yang mau ditanyakan pertama yang sudah ngacung Pak Haji Dede ya Pak Doktor Haji Dede Puad dari MTS Musa Dadia mengapa Haji Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sebelumnya juga saya merasa bangga dan senang dan saya ucapkan selamat kepada Pak Haji Munib yang telah meraih kategori pengawas pengawas berprestasi tingkat nasional yang luar biasa saya bangga karena beliau membinah saya dan sekarang dia menjadi pengawas bina Alhamdulillah beberapa hal Pak Doktor yang akan saya sampaikan atau mungkin berbentuk sulan atau apa termasuk mungkin ada pertanyaan satu tentang teknis tadi di dalam pelaksana nanti ada tim nanti ada sesunan ketua apakah ketua pelaksana itu adalah mutak harus ketua atau memang ada salah seorang dari wakil ketua yang ditunjuk oleh kepala yang selanjutnya untuk pelaksanaan ini kebetulan kan kita ini juga lagi sedang disibukkan oleh PAS kan sekarang lumayan rada membagi waktunya lah rada lumayan ya betul apakah nanti juga kita mengambil waktu setelah beres pembangunan rapot atau tidak nanti mudah-mudahan itu dicatat menjadi pertimbangan untuk penentuan jadwalnya yang keduanya adalah teknis pelaksanaan ya ketiga yang ketiga adalah teknis pelaksanaan saya mengajukan untuk efektif dan efisiensi baik bagi mada satu tim perilai minimal dikelapokan tapi tidak terlalu banyak biar tidak terlalu lama misalkan ada satu kecamatan atau dua kecamatan minimal tiga atau empat madrasah bisa dikumpulkan setempat karena akan lebih efektif dan efisien dilakukan terutama bagi penilai karena tadi kan diawali dengan sudah mulai dari awal dengan adanya evadir tidak akan terlalu ini mungkin nanti apalagi kalau nanti dokumennya kosong katanya akan lebih cepat itu diantaranya itu barangkali tiga saja Pak Haji Indang mohon penjelasan dan pertimbangan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Haji Dede yang telah bertanya kaitan dengan ini ya teknis untuk tim nah ketua untuk ketua mungkin nanti Pak Haji Munit bisa menjelaskannya kemudian untuk pas memang kebanyakannya Pak Haji yang musulkan terlaksananya PKKM ini ingin setelah pas nah mungkin nanti bisa jadi pertimbangan kita semua dan disepakati jadwalnya setelah pas untuk yang ini yang ketiga nah supaya lebih efektif katanya apakah mau perkecamatan mungkin supaya lebih efektif efisien nah sesuai dengan usulan tadi Pak Dr. Haji Dede apa mau perkecamatan atau dua madrasa atau tiga madrasa nanti disepakati menurut Pak Haji gimana Pak Haji silahkan Pak Haji langsung dijawab aja boleh boleh langsung dijawab boleh baik terima kasih Pak Haji Dede yang sudah menyampaikan beberapa hal dimasuk ucapan selamat dan terima kasih semata-mata ini karena doa dari semuanya sebagai temacu untuk motivasi buat semuanya juga amin amin yang pertama terkait dengan tim tadi saya sudah menyampaikan bahwa jumlah tim minimal lima orang jadi kalau misalkan mau sepuluh orang terserah jadi masing-masing bagian misalkan ditanggung oleh dua orang dua orang boleh sedangkan ketua timnya secara otomatis secara ekshibisio adalah kepala kalau misalkan kepala membentuk lagi wakil sebagai wakil kegiatan timnya boleh berarti bisa saja anggotanya kalau setiap komponen itu ditanggung penanggung jawabnya ada satu orang berarti empat ditambah dua orang dengan kepala berarti ada enam itu jadi tadi minimal saya sampaikan lima maksimalnya terserah seperti gantung kekuatan dan gerasannya masing-masing tentu bagi sekolah atau satuan pendidikan yang jumlah gurunya terbatas yang mungkin dengan jumlah cukup tapi bagi MPs 2-3 orang kemudian yang kedua untuk entang waktu saya sepakat tadi sampaikan bahwa kita ingin mulai setelah pas jadi kegiatannya adalah tadi saya prediksi itu sekitar tanggal 22 Desember kalau tidak karena tanggal 19 22 1 kok jawasnya mau studi banding ke Jogja semua yang ikut kalau yang gak ikut paling juga yang tidak ikut satu tapi insyaallah semuanya kalau kemarin kepala negeri itu dibanding misalnya gantian kok jawas harus studi banding atau studi banding atau studi tur studi banding studi banding tersirat tersurat nya studi banding yang ketiga saya sepakat Pak BDD itu juga yang sudah menjadi direncanakan oleh kita berdua karena jumlah total keseluruhan gandaan saya yang dijangka tindang itu 42 kepala jadi kalau satu hari satu kepala yang harus dilakukan PKKM ya tentu 42 hari jadi ambil efektif dan FSC nya itu dengan perkiraan tadi untuk presentasi sama tanya jawab sama pemeriksaan dokumen kurang lebih satu kepala kurang lebih makan waktu sekitar 3 jam jadi kalau makan waktu 3 jam itu sebetulnya satu hari bisa menuntaskan minimal 2 maksimalnya adalah 3 atau 4 itu kalau bisa dipaksakan tergantung kalau kepalanya mungkin tidak akan capek yang ini yang meriksa dokumennya capek dari dari awal dari pagi sampai sore jadi tidak berubah-rubah jadi pengelompokannya nanti insyaallah akan diatur misal untuk wilayah Tarakogidul misalkan nanti saya akan petakan yang tempatnya di MTS Al-Musadadiyah kalau ternyata misalkan MTS Muhammadiyah ingin ikut kabung disitu kalau kemudian Al-Fala Biru ingin ikut kabung disitu kemudian misalkan Persis ah saya lah Persis ingin sendiri mandiri ya gak apa-apa berarti paling untuk di Tarakogidul misalkan saya petakan menjadi 2 tempat saja satu di Persis yang kedua di MTS Al-Musadadiyah sedangkan untuk di Cilawu kemungkinan di petakan juga bisa menjadi 2 atau 3 kalau di Banjarwangi itu saya punya rencana dengan Pak Jindang itu adalah mungkin selama 2 hari atau 3 hari bersurut-surut bisa jadi nginep disana begitu supaya jangan pulang pergi kan capek jauh informasinya kan di daerah Desa Banjarwangi disitu ada tempat pemondokan yang bisa buat tidur-tidur jadi kalau misalkan sehari bisa menyelesaikan 4 maka 2 hari itu bisa beres 8 jumlah binaan saya itu kalau tidak salah di Banjarwangi ada 11 jadi bisa selesai antara 2 sampai 3 hari kemudian di Tarongkong Kidul jumlah totalnya selain negeri ada 6 berarti bisa 2 hari selesai 2 hari ditambah di Banjarwangi mungkin 2 hari 4 hari kemudian di Cilau itu jumlahnya ada 11 3 hari kira-kira tinggal di Cigeduk dan Kesamana insya Allah nanti akan dipetakan saya sependapat kita sistemnya adalah pengelompokan sesuai dengan yang terdekat atau sesuai dengan aspirasi dari Bapak dan itu semua itu kita kira Pak Haji Dede terima kasih masukannya terima kasih Pak Haji Muni terima kasih nanti mungkin bisa dimusauarakan Pak Haji dimusauarakan perkecamatan silahkan dimana pasnya supaya lebih efektif dan efisien memang lumayan 42 dengan negeri itu 43 kalau untuk Cigeduk kebetulan ada 6 MTS mungkin bisa 2 kalau memungkinkan dari pagi sampai malam bisa bisa 1 hari paling pagi sampai malam paling 2 2 hari kalau untuk Kesamana karena 1 Madrasah Sanawiah Negeri sudah di PKKM minggu minggu kemarin Pak Haji tinggal 5 Madrasah mungkin nanti bisa di 2 harikan nanti insyaallah akan koordinasi lagi dengan Madrasah Sanawiah untuk wilayah Cigeduk dan Kersamana mungkin ada yang lain lagi silahkan Bapak Ibu dari Darul Arkom Darul Arkom iya Mangga Darul Arkom MTS Darul Arkom Putra Mangga Pajik Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih dan sama mengucapkan selamat atas prestasinya Pak Haji sebagai pengawas terbaik tingkat nasional mudah-mudahan ini bisa diuswa sana bagi yang lainnya kemudian hanya satu barangkali Pak Haji yang saya akan tanyakan kalau penilaian kinerja Kepala Madrasah untuk tahun ini memang bisa dikatakan spesial yang tadinya mulai dari PKG kemudian SKP lalu ke penilaian kinerja Kepala Madrasah kalau sekarang ini dibalik barangkali penilaian kinerja Kepala Madrasah dulu yang menjadi pertanyaan ini ketika ada guru ketika ada guru yang ingin apa yang diproses untuk kenaikan pangkat dimana prosesnya itu paling lambat itu bulan Desember nah yang menjadi pedoman daripada kenaikan pangkat itu adalah PKG dan SKP nah bagaimana cara menikapinya Pak Haji kalau memang ada guru seperti itu terima kasih Pak Haji mohon penjelasannya ya terima kasih Pak Kepala MTS Darul Arkom terkait dengan ini ya dengan guru nah untuk PKG Pak ya memang kewenangannya oleh dinilainya oleh Kepala Madrasah oleh Kepala Madrasah Sanawiyah jadi PKG oleh Kepala nah untuk PKKM oleh pengawas Pak Haji nanti insya Allah dijabarkan kecuali kalau ada keinginan untuk kolaborasi dengan pengawas untuk memenuhi yang mau KNP gimana Pak Haji oke yang mau KNP silahkan Pak Pak Hasan hubungi saya nanti diselesaikan Pak yang terletaskan terima kasih Pak Haji pendahulukan terima kasih Pak Haji ya sama-sama jadi yang mau SKP silahkan yang di bawah binaan Pak Haji Munib segera ke Pak Haji Munib di bawah binaan saya sendiri insya Allah saya akan melayani ya melayani yang mau kenaikan pangkat atau KNP supaya segera diselesaikan ya itu terima kasih Pak Haji atas penjelasannya MTS Cilawu silahkan Pak Haji dibuka layarnya MTS Cilawu siapa yang mau bertanya MTS Cilawu sudah Pak Haji Muhyiddin Pak Haji Muhyiddin silahkan raise hand Pak Haji Muhyiddin dibuka un-mood sudah ngacung Pak Haji Muhyiddin silahkan micnya dibuka aja layarnya atau videonya dibuka kemudian audionya dibuka silahkan Pak Haji Muhyiddin itu sudah angkat tangan ya raise hand silahkan ada lagi yang lain yang mau ditanyakan terkait PKKM ini kalau ada yang masih belum jelas Pak silahkan Bapak Ibu silahkan Pak Haji Muhyiddin dibuka micnya Pak Haji Muhyiddin halo Pak Haji Muhyiddin kemana ya jangan-jangan tertidur ketiduran itu sudah ngangkat tangan nih Pak Haji Muhyiddinnya gak ada kemana Pak Haji Pak Haji Pak Haji Muhyiddin ya mungkin ketiduran ya capek ya silahkan ada yang lainnya Bapak Ibu ini Alhamdulillah yang hadir 28 ya berarti 26 kepala ini duanya pengawas nah silahkan ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan cukup cukup Pak Haji Dede Pak Doktor Haji Dede cukup cukup ya sedikit aja Pak Haji silahkan dulu yang sebelumnya dulu kan pemeriksaan dokumen itu dibawa ke tempat tim mungkin sekarang mungkin langsung di tempat ya di TKP ya lagi langsung di TKP iya terima kasih kalau untuk misalnya di satu tempat mungkin ke tempat itu ya dibawa kalau misalnya ada tiga Pak Haji ya kalau ada tiga MTS berarti di satu tempat itu ya disatukan dibawa ya seperti waktu Kepala Negeri juga ada empat ya disatukan itu jadi dibawa semuanya ya dibawa semuanya silahkan Pak Haji Mahudin itu udah kelihatan wah itu sudah silahkan Pak Haji Mahudin silahkan oke Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam yang pertama makasih Pak Pak Doktor Endang Pak Haji Doktor Endang makasih juga Pak Haji ya saya ucapkan selamat juga kepada Pak Haji Muni yang sudah mendapat penghargaan mudah-mudahan menjadi respon buat Kepala-Kepala semua Amin yang saya ucapkan ini untuk pemetaan di Cilau Pak Haji Cilau ini kan ada 11 madrasah mohon untuk dipetakan dimana-mana saja biar Pak Haji bisa mengkondisikan misalkan apakah kamu di Dolo Arkom berapa yang di sekolah MTS Cilau berapa karena ada yang jauh Pak Haji kayak MTS Al-Huriyah kan jauh MTS MIP Tauhuda yang jauh-jauh itu biar bisa nanti peta itu untuk mengepesiankan dalam penilaian kami di bawah siap-siap kemana kelompok kita mungkin itu sebagai bahan masukan mudah-mudahan dan kami juga tentang persiapan juga di lapangan apa saja biar dibekali juga untuk madrasah-masukan di lapangan apa yang harus siapkan sebagainya itu ada yang yang perlu dibenahi ada hard copy-nya di bawahnya biar tahu kepala-kepala itu jangan sampai seperti ini ada rekamannya yang boleh dipegang oleh kepada madrasah masing-masing begitu mungkin jadi saya lihat hasil daripada zoom meeting ini mungkin saja ada yang kita ikut nanti ditinjau kembali dan ada rekaman itu biar diberikan bekal juga tentang catatan-catatan itu mungkin itu ya sementara itu sementara di sana dulu mohon-mohon maaf sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Haji Muhyiddin yang telah bertanya kaitan dengan pelaksanaannya supaya mengefektifkan atau supaya efesien beliau mengusulkan untuk dipetakan di beberapa tempat tapi tadi juga sudah oleh Pak Haji Dede ya diusulkan supaya waktunya efesien dan memang kondisi di lapangan Madrasah Sanawiyah itu banyak yang berjauhan mungkin nanti bisa dipetakan oleh kita bersama ini kan atas usulan dan kesepakatan bersama silahkan Pak Haji Pak Haji Munib gimana pertama untuk pemetaan nanti di grup Pak Haji Muhyiddin kita sampaikan saya membuat minimal paling tidak adalah 3 titik misalkan di Cilawu satu kemudian satu lagi Darul Arkom terus yang satu lagi nanti saya ingin mengusulkan silahkan mau dimana kemudian di grup itu dipersilakan kepala-kepala mau merapatnya kemana mau kecil Aguta mau ke Darul Arkom atau misalkan yang satu lagi dari daerah Al-Wasilah misalkan Al-Wasilah itu nanti sistinya kita demokratis saja silahkan yang mau bergabungnya dimana kalau misalkan ternyata responnya lambat maka saya akan memetakkan sendiri itu yang pertama kemudian yang kedua betul sekali saya minta nanti rekaman ini host ini hostnya kebetulan dari Darul Arkom mohon maaf saya minta dari Darul Arkom karena kebetulan beliau punya zoom yang cukup panjang dan kapasitasnya jadi bukan zoom gratis yang 40 menit tapi saya sudah kemarin kondiasi dengan kepala minta zoom maka ini sebetulnya hostnya adalah dari Darul Arkom saya ucapkan terima kasih sekali saya pingin dari pihak Darul Arkom nanti yang hostnya rekaman ini adalah dikirim lewat grup oleh Pak Haji Asan yang kedua terkait dengan checklist bukti fisik malam ini juga akan saya kirim di grup masing-masing baik grup Tiamcilawu Panjarwangi termasuk juga grup yang di Pak Haji Nang agar Bapak dan Ibu sebagai kepala mempersiapkan kira-kira yang terkait dengan checklist bukti fisik mana saja sebagai bahan evaluasi diri karena ini adalah tahap pertama yang dianggap dalam tanda petik serius begitu jadi mungkin Bapak dan Ibu terkait dengan beberapa dokumen mungkin bisa saja belum maksimal tapi masih ada waktu untuk mengupayakan kalau tahun sebelumnya tahun 2021 kalau tidak salah saya masih dalam tahap uji coba hanya khusus untuk PNS saja yaitu pada saat itu Pak Haji Dede di wilayah Tragong Gidul kemudian Pak Haji Ajat tapi yang lain belum makanya sekarang karena kementerian agama sudah memberikan instruksi seperti itu karena menjadi keunangan kemenang maka kita lakukan semuanya pada tahun sekarang ini untuk kepala-kepala madrasa di swasta jadi insya Allah file file-file-nya akan saya bagikan pada malam ini juga termasuk saya mohon ke host yang ada di Darul Arkom bisa untuk menyebarkan iklan menyebarkan ini share rekaman hasil Zoom pada malam hari ini biar yang tidak hadir pada malam hari ini juga bisa paham untuk melihat kembali apa yang sudah disampaikan pada Zoom kali ini terima kasih terima kasih Pak Jumunit kira-kira seperti itu terima kasih Pak Jumunit dan saya ucapkan terima kasih banyak juga ke MTS Darul Arkom yang sudah jadi ini ya host untuk penyelenggara Zoom meeting ini kami ucapkan mudah-mudahan tambah lancar dan sukses buat semua kepala MTS yang ada di binaan Pak Haji Munit dan saya sendiri nah kemudian untuk selanjutnya untuk PKKM ini penilaian kinerja kepala madrasa ini nanti kata Pak kepala kemenang akan direkomendasikan kepada ketua yayasan masing-masing itu kepada ketua yayasan masing-masing itu kata Pak kepala kementerian agama kabupaten Garut ya nah nanti insyaallah lah mudah-mudahan bapak dan ibu semakin sukses lancar dengan terselenggarannya PKKM ini amin ya robbal amin mungkin untuk yang lainnya ada yang perlu ditanyakan lagi silakan iya Pak mohon maaf Pak setelah lagi iya silakan Pak Haji sepertinya pertanyaan saya yang ada dalam hati sudah sedikit terbaca sama pandang ini ada ada yang ngejapri ke saya itu iya mohon ditanyakan nah ini urgensi PPKM untuk swasta yang non-PNS itu apa katanya walaupun tadi secara umum sudah terjawab bahwa itu akan dikandalkan rekomendasi bahkan mungkin menjadi pertimbangan bagi pihak yayasan dan sebagainya karena ini jawab apa pertanyaan selanjutnya itu karena kan kita diayasan terus juga kebanyakan kalau yayasan katanya juga pemilik yayasan yang menjadi ketuanya ini menanyakan urgensi ini saja katanya tadi terima kasih Pak kalau untuk PNS katanya itu jelas katanya untuk yang non-PNS gimana apakah ada hubungan dengan tunjangan atau apa dengan sebagainya terima kasih Sama-sama Pak Haji tadi sebelum bertanya sudah kejawab untuk direkomendasikan kepada ketua yayasan mungkin ada tambahan dari Pak Haji Munib silahkan Pak Haji urgensi dari PKKM untuk yang non-PNS Baik Bapak dan Ibu sekalian terima kasih Pak Haji Bede kalau kita baca di SK Dirjen 1111 terkait dengan pendidikan Kedirja Kepala Madrasa baik Kepala Madrasa Swasta maupun Madrasa Negeri itu ada setidaknya tiga hal yang mesti harus menjadi perhatian ketika kegiatan PKKM dilaksanakan pertama ada kepentingan administratif yang kedua adalah kepentingan substansi kemudian yang ketiga adalah terkait dengan karir yang pertama adalah kepentingan yang terkait dengan aspek administrasi kedepan itu bahwa Kepala Madrasa itu kan sudah tidak sekarang juga sebetulnya sudah tidak usah lagi dilakukan kegiatan PKG penilaian kinerja guru tapi yang ada adalah penilaian kinerja kepala jadi di simpatika itu nilai S29A itu tertulis kalau jabatan kepala adalah nilai kinerja kepala bukan nilai kinerja guru kalau untuk guru itu kan pakenya PKG jadi nilai PKG itu dimasukkan di nilai simpatika kalau kepala juga sama cuman memang model yang seperti Pak Haji Dede ini kadang-kadang di UP itu Pak Gotot Gotot mestinya ketika KNP itu Pak Haji Dede tidak perlu lagi melampirkan PKG penilaian kinerja gurunya cukup dengan penilaian kinerja kepalanya sama SKP tetapi kadang-kadang di UP itu suka minta mana PKG saya sampaikan bagaimana mau melakukan PKG kepala sekarang sudah tidak ngajar kan berbeda dengan dulu kalau dulu kepala masih ngajar kan sekarang sudah tidak ngajar lagi kepala itu boleh tidak ngajar artinya bukan berarti tidak harus ngajar boleh tidak ngajar ketika tidak ngajar harus dilakukan penilaian PKG penilaian kinerja guru apa yang harus dimiliki administrasi sinabu segala macam juga tidak ada tapi kadang-kadang UP itu suka minta seharusnya tidak perlu makanya cukup dengan PKKM saja jadi dari sisi aspek administratif PKKM itu untuk memenuhi tunjukan administrasi berkait dengan form di simpatika menyangkut S29A itu yang pertama kalau guru kan PKG kemudian yang kedua adalah dari sisi aspek subtansi dari sisi aspek subtansi itu adalah menyangkut tentang peningkatan kompetensi kepala jadi kepala itu harus melakukan evaluasi diri proses evaluasi dirinya adalah penjaminan mungkin bisa secara internal bisa secara eksternal internalnya adalah lewat dari satuan pendidikannya masing-masing kemudian eksternalnya adalah oleh pihak luar melalui kegiatan penilaian sejauh mana dipotret berdasarkan SKD jen itu kinerja kepala setiap tahun seperti apa sebagaimana pengawas yang kemarin juga dinilai oleh kandil setiap tahun seperti apa kinerjanya kinerja itulah yang kemudian dijadikan dasar untuk pada aspek yang ketiga yaitu masalah karir jadi pada tahun pertama tahun kedua tahun ketiga tahun keempat itu sebagai bahan evaluasi dalam aspek peningkatan kompetensinya nanti 4 tahun berikutnya adalah setelah 4 tahunan maka yang dilibatkan menilai bukan hanya unsur pengawas tetapi kalau 4 tahunan ada unsur guru 2 orang ada unsur tenaga kependidikan 2 orang ada komite 2 orang pengawas 2 orang terus ditambah dengan kepala seksi penmat 1 orang terus ditambah dengan pimpinan yayasan nah itu hasilnya dijadikan sebagai rekomendasi buat yayasan walaupun bisa saja memungkinkan terjadi yayasan tidak melihat rekomendasi seperti itu tetapi yayasan juga punya catatan setidaknya dari hasil penilaian kinerja kepala madrasa itu memang di dunia kita khususnya di madrasa itu susah satu sisi yayasan itu atasannya adalah menteri hukum dan am dari sisi aktenotaris tidak ada kewenangan dicampur tangan oleh institusi manapun termasuk juga kementerian agama kementerian pendidikan karena dia masuk wilayahnya kementerian hukum dan am tapi di sisi lain ketika yayasan mengelola pendidikan sesaharusnya mau tidak mau bahwa aturan-aturan yang terkait dengan pendidikan harus berlandaskan pada regulasi di kementerian agama kalau satuan pendidikannya ada di bawah kementerian agama sinergi ini menjadi penting yang pernah dilakukan zamannya Pak C.C. ketika menjabat Kasipen Mati Kabupaten Garut pada tahun-tahun sebelumnya itu mengumpulkan yayasan mengumpulkan ketua-ketua yayasan termasuk saya hanya yang terjadi itu ketika mengumpulkan ketua yayasan yayasan yang pentolannya tidak hadir malah yang hadirnya itu adalah utusannya ada yang paling report lagi istrinya ketua yayasan suaminya kepala matrasanya jadi jamai ini sesuatu yang memang susah begitu setidaknya kalau mau evaluasi ini menjadi bentuk juga bagi yayasan untuk melakukan perubahan lebih mendalam bahwa ketika yayasan mengangkat kepala madrasah itu punya pertimbangan pertimbangan tertentu ini kan banyak di madrasah madrasah swasta yang kalau dari sisi kelayakan menjadi kepala madrasah itu dari sisi aspek administrasi saja itu sudah tidak memenuhi persaratan saya ambil contoh kalau seorang kepala madrasah yang diangkat oleh yayasan itu mereka salah satu syaratnya kalau poin kita pahami adalah sudah sertifikasi kalau belum sertifikasi itu tidak boleh tidak sah coba berapa jumlah kepala madrasah di kompeten garut yang dari swasta yang belum sertifikasi itu itu kan semestinya tidak sesuai dengan ketepuan yang kedua masa kerja masa kerja itu kan sudah tertatat bahwa minimal untuk menjadi kepala madrasah itu adalah 5-8 tahun masa kerjanya ini baru lulus kemarin diangkat jadi kepala madrasah orang yang punya yayasannya adalah suaminya kemudian diangkat kepala madrasah istrinya atau anaknya ketika kita memberikan kita kan sebatas memberikan saran tolong ikuti ketentuan tapi akhirnya tetap saja yayasan punya kekuasaan tidak bisa diperintah oleh kementerian agama dan tidak bisa diperintah oleh kementerian pendidikan kebudayaan tiga sinergisitas ini menjadi penting bagian untuk evaluasi kita semua itulah fakta di lapangan kenyataannya seperti itu cuman kalau tadi Pak Haji Dede menyampaikan berkait dengan endingnya dari penilaian kinerja kepala madrasah tadi satu dari sisi aspek administratif kedua subtansi meningkatkan kompetensi dan sekali itu juga kinerja madrasah yang terakhir adalah dari aspek karir bahwa aspek karir di madrasah negeri sudah jelas di madrasah swasta juga mestinya jelas kalau yayasannya paham terkait dengan aturan main ini dan nanti sekaligus saja saya mau sharekan terkait dengan SK Dijen 1111 oleh Bapak Ibu bisa disampaikan ke kedua yayasannya untuk bisa dipelajari sebagai acuan ketika melakukan proses pengawasan kepala madrasah itu kira-kira penjelasannya Pak Haji Dede terima kasih cukup Pak Haji terima kasih sudah luas nanti bisa chat ke Pak Haji atau nanti binan saya sendiri untuk Cigedug dan kersamaan bisa chat bisa WA kalau ada suatu hal yang perlu ditanyakan dan nanti untuk ini Pak Haji Pak Haji Munib untuk batasan waktu pemetaan sampai tanggal berapa kira-kira MTS Bapak Ibu dan Kepala akan memetakan tempatnya dimana madrasah mana saja yang akan misalnya bergabung itu mungkin perlu ada batasan waktu supaya nanti bisa dipetakan Pak Haji Dede sampai tanggal berapa masukkan usulannya kalau untuk di Terwilayah Terangkong Hidul saya hanya punya dua titik pertama di Busadadiyah yang kedua MTS Persis nanti saya petakan yang ke Busadadiyah ke MTS mana saja yang ke Persis mana saja kalau di Banjarwangi kita lakukan satu titik karena itu kan jauh-jauh semuanya yaitu di Bagiatus Solitar karena jumlahnya ada sembilan yang binatang saya di Banjarwangi bisa saja pelaksanaannya tidak satu hari mungkin dua hari atau tiga hari Pak Haji Nang sudah siap mau nginep di sana mau wajak saya saya tidak akan nyetir kalau di Cilawu itu rencana dipertakan karena jumlahnya sebelah terakhir dipertakan tiga pertama Darul Arkom yang kedua adalah di MTS Cilawu Pak Haji yang ketiga mungkin daerah wilayah satu lagi bisa jadi di Al-Wasila nanti saya lihat di di grup kira-kira seperti kemauan madrasa masing-masing itu kira-kira Pak Haji terima kasih Pak Haji paling jangan lebih dari ini ya dari pertengahan Desember usahanya ya secepatnya sebelum Pak Haji Nang ke Jogja oh iya secepatnya Bapak Ibu silakan untuk memetakkan memetakkan tempat PKKM mudah-mudahan PKKM-nya lancar dan sukses ya amin ya Rabbil Alamin mungkin sekian ya Bapak Ibu nggak ada yang ditanyakan lagi cukup cukup ya udah jam 9 lebih lebih 10 lebih dari waktu marilah sama-sama kita membacakan Amdalah Alhamdulillah 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 Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan makbiroh dari Allah subhanahu wa ta'ala mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah mudah-mudahan semuanya diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagus Pak Kepala MTS Darul Arkom sudah memfasilitasi mengizin Wabarakatuh